Anang Syafiani menilai tantangan lima tahun ke depan untuk membangun Kabupaten Tabalong lebih berat dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut Anang berencana segera membentuk tim bersama unsur pemerintah terkait penyiapan draft RPJMD 2019-2024 yang tentunya sesuai dengan visi, visi, dan program yang ditawarkan saat pelaksanaan kampanye. Lebih lanjut Anang menjelaskan hal tersebut dia lakukan agar saat dirinya dilantik bersama Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tabalong program dan visi-visi dapat segera dilaksanakan karena draft RPJMD telah lebih awal dipersiapkan. Selain itu Anang juga sangat mengharapkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Ramadi, TV Tabalong melaporkan